Halo Virgo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot Kali ini saya akan membacakan general reading Tentang situasi kalian saat ini dan solusinya Kira-kira situasi kalian saat ini seperti apa Namun ini adalah general reading Jadi bisa resoni bisa dianggah Karena tidak terpaku pada gender Bisa laki-laki, bisa perempuannya Dan bisa vice versa Jadi ambil yang positifnya aja Yang resonate aja Yang gak resonate berarti bukan milik kalian Kalau kalian ngerasa gak resonate Nonton saja video-video saya yang lainnya Kalau kalian ingin personal reading Coaching ya Konsultasi pribadi Silahkan kontak saya di nomor WhatsApp Yang saya tampilkan di atas atau di bawah video ini Yang PRWA itu nomor saya ya Konsultasinya berbiaya Pengen buka aura Pengen membersihkan energi negatif Pengen move on Mungkin kalian sulit move on Atau kalian merasa hidup kalian terlalu pasif Pengen ada semangat hidup baru gitu ya Mungkin itu berhubungan dengan energi Jadi mungkin energi kalian itu lagi toxic Atau mungkin ada kemelekatan dengan Energi-energi dari masa lalu Ya Pokoknya dalam diri manusia itu pastilah ada Yang namanya Energi toxic Yang timbul dari dirinya sendiri Atau dari pihak luar Yang bermasalah dengan kalian Berkonflik dengan kalian Bagi yang Ingin Mungkin kalian punya penyakit tertentu Yang tidak bisa diobati oleh Ilmu medis Mungkin kalian perlu cek energi Supaya kita bisa temukan solusinya ya Karena saya membuka pengobatan dari jarak jauh juga Ada orang khusus menangan gitu Dan Alhamdulillah Bisa saya bantu selama ini Mereka akhirnya tersembuhkan Tergantung Energi mereka ya Kalau mereka ya Terlalu Energi toxicnya terlalu Tinggi Berarti Pemulihannya cukup Butuh waktu Tapi kalau mereka yang energi positifnya lebih tinggi Ya Lebih cepat pulih Gitu Ya Oke kita lihat disini ada King of Swords Ini Two of Pentacles Six of Wands Ada Three of Swords Lalu disini ada New Love Ada Let Your Friends Help You Ada Very Soon Ada Chemistry Wow Di bottom of the decknya Ada Celebration Asik Oke Kita disini ya Oke So Situasi kamu saat ini Virgo Dan Solusinya ya Disini di bottom of the deck Kita lihat ada Celebration Ya Kemudian King of Swords Dengan New Love Two of Pentacles Dengan Let Your Friends Help You Six of Wands Dengan Version Three of Swords Dengan Chemistry Ya Kalau saya lihat disini Beberapa dari kalian ya Mungkin kalian terlibat dalam Beberapa dari kalian Kalian sudah berkomitmen Sudah berkomitmen Ada yang sudah menikah Ada yang masih mencari Ada yang masih mencari cinta Juga ada disini ya Dan orang yang sudah Lama berpacaran juga ada Mari kita cari tahu dulu Yang orang yang masih mencari cinta ya Nah saat ini Kamu sudah mulai fokus Kehidupan kamu yang baru Dan kamu berpikir bahwa Sudah ingin move on gitu Kalian sudah mulai move on Dari masa lalu Gak ada gunanya ya Setelah kalian pertimbangkan Gak ada gunanya memikirkan Orang lama gitu Ya disini Mungkin kalian akan bertemu dengan Atau sudah bertemu dengan Orang baru Dan ini membuat kalian itu Makin percaya diri Bergairah Gairah hidup kalian itu Bangkit kembali Ya Nah disini mungkin Ya kamu mungkin butuh Apa ya Bantuan teman Mungkin ya Untuk mempertimbangkan Meminta pendapat Untuk melanjutkan Apa ya Hubungan baru kamu ini Sepertinya kamu masih bimbang Masih bingung Gitu Ya karena kamu kan trauma nih Ada trauma Yang membuat kamu tuh kayak ragu Orang ini benaran gak ya Nanti kayak Yang dulu lagi gak ya Gitu Tapi disini Mungkin setelah kamu diskusi Dengan seorang teman Dia membantu kamu Dan Memberikan solusi Dan akhirnya kamu bisa Mengambil keputusan Bahwa ya udahlah Yang lalu biarkan berlalu Ya Itu terlalu sakit Jika dikenang-kenang kembali Jadi kamu disini sudah Mulai fokus ke hubungan baru kamu Gitu Ya dan ternyata Hubungan baru kamu ini Lebih menggairahkan Lebih membongkikan Semangat hidup kamu Dan Ada kemistri Dantara kalian berdua Saling tertarik Saya lihat hubungan ini Akan semakin serius Dan bahkan sampai Ke jenjang pertunangan Dan pernikahan Ya Sebaiknya lupakan ya Solusinya Untuk kalian yang masih Mencari cinta Kalau udah Dapat target baru Lupakan yang lama ya Kalau kalian butuh bantuan Untuk membersihkan energi Supaya Kalian Karena disini Kalian butuh Bantuan dari seorang teman Gitu Mungkin Bertukar pendapat Dengan orang-orang Yang lebih dewasa Lebih paham Gitu ya Tentang Traumati kalian ya Jadi bisa memberikan Solusi ya Disini Setelah kalian Setelah kalian Membersihkan energi Toksik dalam diri ya Kalian akan saling menerima Satu sama lain ya Jadi terima aja Dan jalani aja dulu Jangan terlalu Fokus ke yang sudah-sudah ya Kalau butuh bantuan Silahkan ya Konsul sama saya Nah disini Untuk kalian yang sudah berbacaran Setelah disini Sepertinya Ada yang menggantung Kalian ya Ada yang Menjalin dua hubungan Cinta segitiga disini Atau kalian sudah Ada komitmen Tapi Masuk orang baru Yang mengusik hubungan Kalian ini Disini saya lihat Ya Kalian harus tegas Jangan mau Ditimbang-timbang Dalam hubungan Gitu ya Kalau memang Dianya ragu Dan masih Belum pasti Yaudah Kamu fokus ke diri Kamu aja dulu Gitu Atau Cobalah Apa ya Apa ya Kalau beralih Kepada yang baru Gitu Ya Beralih Kepada yang baru Supaya Kalian bisa Melihat Mana yang terbaik Untuk kalian Gitu Ya Disini Saya lihat Setelah kalian Mulai fokus ke diri sendiri Dan Meninggalkan Apa ya Mengakhiri hubungan Yang gak jelas ini Ya Karena Selalu terkoneksi Dengan pihak ketiga ya Disini Pasangan kalian akan Mulai Ada efek jiranya Dia mulai Berpikir keras Dan ditakut kehilangan kamu Ya Dia akan datang Dengan versi dia yang baru Diri dia yang baru Yang sudah Gak lagi Bimbang gitu Dia akan melepaskan Orang ketiga itu ya Beberapa dari kalian Dia sudah Melepaskan Proses Sudah berproses Untuk melepaskan Orang itu Dan Dia ingin membangun lagi Hubungan Ya Hubungan yang baru Dengan kamu Membuka lembaran baru lagi Tapi Tapi disini Dia kayak Merasa khawatir Jika kamu Benar-benar Serius Sama dia Ya Atau Hanya Main-main Karena orang ini tuh Di masa lalunya Dia pernah disakiti Dia pernah Dimanfaatin Dia pernah diselingkuhin Ya Jadi dia trauma Makanya Dengan kamu Dia masih bimbang Makanya dia mengadakan Orang ketiga Dia banyak pertimbangannya Orang ini Jadi Saya rasa Kamu butuh bantuan ya Kamu Makin harus buka Ada energi negatif Dalam diri kamu Yang membuat dia juga ragu Gitu Coba Coba koreksi itu ya Cari tahu Energi kamu ya Jadi kamu Ini kan tentang Perminta bantuan Pada seorang teman Diskusi Atau Diri kamu Dan diri kamu itu Yang butuh bantuan Karena Masih melekat Dalam diri kamu itu Energi toksik juga Masa lalu Kamu pernah diduakan Jadi kamu juga penuh Dengan keraguan Nah disini kamu perlu Membersihkan energi Nah Setelah membersihkan energi Kamu Aura kamu sudah mulai positif Baru tuh Dia bisa ketarik lagi Ke kamu Jadi kalian berdua ya Harus membersihkan energi Itu energi masa lalu Ini saya lihat ada yang Apa ya Sudah pernah nikah Atau ada yang sudah pernah Diselengkuhi ini Makanya Traumanya sangat dalam Kalian berdua Ini pernah Merasa Diduakan Dihianati Ini Makanya dua-duanya Masih saling Apa ya Bertentangan gitu Maksudnya Energi kalian belum Menyatu Karena masih melekat Di dalam diri kalian itu Traumatik yang sangat dalam Disini Karena Cinta Beberapa dari kalian Cinta bertepuk sebelah tangan Beberapa dari kalian juga Terlibat dalam cinta segitiga Atau terlibat dalam cinta yang Penuh dengan kebohongan Atau pengkhianatan Manipulatif Nah makanya Kalian bertolak belakang Tapi saling tarik menarik Entahlah gimana ya Trauma kalian Membuat kalian saling Menentang Satu sama lain Kayak Berkompetisi gitu ya Nah Gak ada yang mau kalah Sama-sama Egonya tinggi Dan Kalau Membah satu masalah Suka berargumen Sama-sama Mau Sama-sama Cerdas Sama-sama Pintar Sama-sama Apa ya Mau Benar Sendiri gitu Karena Kalian belajar Pengalaman Yang masa lalu Tapi disini Kayaknya Kalian harus menurunkan ego Bersihkan energi negatif Itu dulu Di diri kalian Baru kalian bisa Energi kalian bisa bersatu Ada chemistry Ada celebration Jadi kalian pasti Akan bersatu Kalau kalian sudah bisa membersihkan energi toksik dalam diri kalian dulu Ya Kalau kalian sudah menikah Saya lihat disini Mungkin kamu perlu ambil ketegasan ya Kalau kalian sudah menikah Sedangkan pasangan kalian masih mengadakan orang ketiga Entah kalian Di posisi orang ketiga Atau kalian yang Pasangan sahnya Yang namanya Hubungan segitiga itu Gak sehat Tetap aja membebani Jadi kamu harus Apa ya Pertimbangkan masak-masak Sampai Kamu dapat keputusan yang pasti Apakah diri kamu pantas Berada di dalam Hubungan yang Menggantung seperti ini Yang harus berhubungan dengan Orang ketiga seperti ini Nah kalau kamu gak nyaman Ya udah lanjutin Kalau kamu gak nyaman Ya ambil keputusan Ambil ketegasan gitu ya Jadi disini Hubungan ini Gak sehat Karena sering Sering merasa tersekiti Ya jadi Kalau kamu mengadakan Pertimbangan ya Pesangan kamu Sudah mengeluarkan kamu ya Ya kamu harus Usaha dong Gimana caranya Supaya kalau kamu masih cinta Ya dibicarakan baik-baik Ya Bisa jadi energi negatif Di dalam diri kalian Yang membuat pasangan kalian Bosen Ini ya Bosen juga Jadi akhirnya Dia mengadakan orang ketiga Jadi pembersihan energi dulu ya Virgo ya Bisa jadi Kamu Yang akhirnya Mengadakan komunikasi dengan Pihak ketiga Atau mendengarkan Pihak keluarga kamu Atau teman kamu Ya Ini yang membuat Pasangan kamu Akhirnya Kayak Udah gak Apa lagi ya Semangat lagi dengan kamu Jadi tolonglah Yang namanya Pihak ketiga dan orang ketiga tuh Dipisahkan dulu Dari kalian ya Fokus ke hubungan kalian dulu ya Ini Sudah saatnya kalian Membuka lembaran baru Dalam hubungan kalian Ya Pokoknya Dirubah semuanya Di manage kembali Ya Perlu adanya Pembaruan dalam hubungan ini Ya Cobalah minta bantuan Diskusikan dengan Orang yang bisa dipercaya Atau hubungan darah Atau Orang yang Bijak gitu ya Bisa memberikan kebijakan Membantu kalian Mengambil kebijakan Dalam hubungan ini Supaya terselamatkan gitu Ya Jadi Sebenarnya kalian masih bisa Misatukan Kalau kalian pisahkan diri Dari orang-orang ketiga ini Pihak ketiga ini Pihak ketiga itu Pihak keluarga Atau Orang ketiga yang Menggoda kalian Di saat Kalian sedang Bermasalah Dengan pasangan kalian Ya ini penting ya Kalau kalian yang sudah bermatang Jangan Langsung Berpaling Jangan mudah tergoda Jangan mudah Terprovokasi Pokoknya Kalau masih cinta Ayo selamatkan hubungan kalian Ya Ini Pada akhirnya Kalian akan bersatu kembali nih ya Ya pada akhirnya Orang-orang ketiga Dan pihak ketiga itu Akan menjauh dari kalian Tergantung dari kalian sendiri Masih mau menyelamatkan hubungan Kalau masih mau yaudah Ayo buka lembaran baru Ini ada new love Hubungan kalian yang akan Semakin membahagiakan Ketika kalian menepiskan Menepiskan orang-orang itu Orang-orang ketiga Atau pihak ketiga itu ya Meskipun mereka keluarga Tapi Gak seharusnya kalian berpihak Kepada mereka secara total Yang hidup bersama kalian Adalah pasangan kalian So Mendingan kalian fokus Kehidupan kalian dulu gitu Yang lain itu Nanti dulu gitu Maksudnya Kalau dalam hubungan rumah tangga Kalau ada pihak ketiga Atau orang ketiga Yang mencampuri Tetap saja Hancur Ya Padahal kalian saling cinta Tapi kalau ada Kalian mendengarkan Selesaikan dari kalian Mendengarkan orang lain Nah ini nih Bahaya Rusak bisa Ya Jadi tolonglah ya Kalau dalam hal karir Saya lihat disini Ya Saya lihat Tergantung gerakan kamu Jangan terlalu banyak berpikir Langsung ambil tindakan ya Saya lihat Akan ada perubahan Dalam diri kamu Jika kamu mengambil tindakan Kalau kamu berdiam diri Maka kamu tidak akan maju Kamu tidak akan sukses Ya Jadi Cobalah dengarkan kata hati kamu Ya Jangan terlalu meminta pendapat Kepada orang lain Oke boleh Boleh diskusi Tapi gak semuanya Haruskan kamu konsumsi Ya Perkataan mereka Masukkan mereka Ambil yang positif aja Yang membangun kamu aja Dan lakukan gerakan Yang membuat Kamu bisa maju Itu ya Kamu butuh Saya lihat Virgo Kamu ini butuh motivasi Butuh semangat baru Ya Gitu Ya Harus adakan kerjasama Mintalah pendapat dari pasangan Ya Kalian akan sukses pada akhirnya Kalau kalian mau bergerak Ya Bersaing secara sehat Atau apa ya Adakan perubahan Itu ya Perubahan Ambil tindakan dengan cepat Maka kalian akan mendapat Meraih kesuksesan Ya Ini ada Ada six of ones ya Artinya sebuah kemenangan ya Perayaan kemenangan gitu Sini ada celebration Jadi ketika kalian mulai bergerak Untuk berpindah gitu ya Dari satu Dari situasi stagnan kalian ini Maka kalian akan mencapai Apa yang kalian inginkan tadi Impi-impikan tadi Dan kalau dalam hal keuangan Saya lihat disini Berkat dari Ketegasan kalian Tindakan kalian yang Lebih gesit Ya Yang kalian lakukan Lebih cepat Apa ya Berpacu gitu ya Maksudnya Lebih Disiplin Ya Lebih bekerja keras lagi Nah disini Hasil ya Tidak akan Menghianati Usaha kalian Ya Keuangan kalian akan semakin stabil Namun Jangan terpengaruh dengan Ya Intinya Hasil yang kamu dapatkan itu Ya Jangan Salah Tempatkan Ya Jangan tergoda Dengan Kalau kalian sudah mulai maju Jangan tergoda dengan Dayuan orang ketiga Atau mungkin Ada pihak-pihak yang minta tolong Di Aturlah ya Yang penting-penting dulu Ya Utamakan kebutuhan kamu Dan keluarga kamu Terpenuhi dulu Baru tuh Kamu boleh Ikut Ajakan orang Berbisnis ya Oleh Tapi setengahnya Kamu harus Tabung untuk Berjaga-jaga Karena Kita gak tahu kan Besok Atau lusa Ya Hari ini berbeda dengan Esok Esok dan lusa Jadi kita gak tahu Bakal ada kebutuhan apa Di depan sana Jadi Harus Ada yang ditabung Ya Yang utamakan Kebutuhan Kamu dulu dipenuhi Baru kamu boleh Membantu orang lain Karena setelah disini Kan ada orang yang Memanfaatkan kamu ya Ketika kamu mulai stabil Keuangan kamu Ada yang Ada aja yang Minta bantuan kepada kamu Ya walaupun itu keluarga kamu Tetapi Utamakan Apa ya Kebutuhan kamu dulu deh Gitu Ya Silahkan bersadakah Sedangkan membantu orang Silahkan berbagi kepada keluarga Tapi Harus seimbang Harus seimbang Gitu Ya Jangan sampai Kena Begini ya Jangan sampai kamu Kesusahan Nantinya Padahal kemarin banyak kok Tiba-tiba Sekarang saya gak ada Pas saya lagi gak ada Gak ada yang mau bantu Nah kata-kata itu Sebaiknya Itu jangan salakan orang Salakan diri sendiri ya Jadi ketika mendapatkan Rezeki Pergunakan sebaik-baiknya Sedangkan boleh Membantu boleh Tetapi Utamakan Tabungan kamu tuh Harus Dijaga Harus dirutinkan Diperbanyak lagi Lebih rajin menabung Gitu Ya Dan kalau Saya lihat disini Kamu bisa menghandle Dua bisnis Dua usaha Jadi Kalau ada ide Untuk Membangun usaha baru Bisnis baru Atau mungkin bisnis pribadi Silahkan Gak usah takut Gak usah khawatir Lakukan aja Hasilnya Perlahan-lahan Akan Walaupun Sekecil Tapi kalau Ditekuni terus Selama dia tidak Mengganggu Aktivitas rutin Setiap hari Aktivitas pekerjaan Wajib Setiap hari Bisa lihat disini Ada ke Bisnis online Bisa jadi Disini Pokoknya bisnis pribadi Itu Bisa lah Kamu handle Karena kamu punya Power juga Jadi cari-cari Tambahan Kalau enggak Saya lihat disini Mungkin kamu butuh Kerjasama dengan Seorang teman Atau pasangan kamu Orang-orang yang bisa Dipercaya lah ya Kamu harus teliti Orang yang bisa Diajak Bisa sama Dalam berbisnis itu Orang yang seperti apa Selain kamu akan Bertemu dengan Seseorang yang Bisa jadi Ini pasangan kamu ya Dia bisa membantu Kamu untuk mengalah Keuangan kamu Mungkin mengembangkan ya Bisnis Atau usaha kalian Oke Jadi selamat ya Untuk kalian yang Mau bergerak cepat Menjemput kesuksesan Ya Hidup kalian akan Stabil selamanya Yang penting Kalian menjaga Mempentingkan diri lu Perpentingkan keluarga lu Ya Maksudnya Kalau kamu sudah menikah Untuk keluarga kecilmu dulu Untuk keluarga kamu sendiri Dan keluarga dia Itu harus sama-sama Berkompromi Ya Oke Semoga ini ya Cukup membantu kamu ya Semoga ini bermanfaat ya Jika kalian ingin Lepas dari orang ketiga Tapi kalian yang Ngerasa berat Atau kalian mungkin Dalam hubungan kalian Selalu aja ada orang Yang mengganggu Musik Atau ada Selalu aja ada orang ketiga Nah ini harus dihindari Kelindungi hubungan kalian ya Mungkin Kalian harus Memagari diri Dengan Ya Ya Mungkin dari Apa ya Pembersihan energi dulu Buka aura Lalu Kunci energi kalian Ya Kunci diri kalian Dari energi Energi negatif itu Supaya Orang ketiga ini Sudah gak bisa masuk Untuk mengganggu kalian lagi Karena ini juga Terhubung Dengan mantan Mantan Yang masih Mencolek-colek Kehidupan kalian Masih mengepo-gepo Nah gitu Berapa dari kalian Ini mantan dia Atau mantan kamu Yang masih mengepo-gepoin Kalian Jadi Ada yang sakit hati Ya Ada yang masih belum bisa move on Coba di intropeksi ya Mungkin kalian pernah salah Sama mereka Coba saling memaafkan Ya Supaya kalian benar-benar Bisa menjadi Diri yang baru Dan Hubungan kalian akan Lebih Baru lagi gitu Bisa Bisa diperbarui Kalau kalian masih Terhubung dengan Energi orang ketiga ini Atau orang masa lalu Maka kalian Belum bisa masuk ke Tahap Apa ya Kehidupan Kehidupan Kermanusan gitu Ya Karena masih Masih tertoksik gitu Dengan orang-orang yang Apa ya Perusak atau Penghancur hubungan kalian Oke Dan juga ini akan Berdampak Dampak negatifnya tuh Lari juga ke Pekerjaan dan Keuangan kamu Jadi ya Naik turun-naik turun gitu Ada pengaruh itu juga Jadi perlu adanya Pengersihan Pemulihan Dan Penguncian energi Supaya Nggak ada lagi yang bisa Mengusir kehidupan kalian Oke Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tilgo